Intro Oke, selamat hari baik Terjumpa lagi kita dalam video tutorial Kali ini saya akan membahas tentang Articulation ID Articulation ID pada Logic Pro X Oke, sebelumnya saya mulai dulu Kita bisa memilih sebuah project Melentukan sample rate 441 atau 48 kHz Dari menu di atas ini Dari display menunya Kita bisa meng-customize dari sini Kita pilih LCD-nya itu custom Kemudian kita bisa memunculkan sample rate Nah, disitu nanti mempermudah kita untuk menentukan sample rate yang akan kita pakai Karena sample yang digunakan pada software synthesizer di Logic Pro ini Nanti akan mengikuti dengan sample rate yang kita pilih Ini saya menggunakan soundcard internal dari iMac 2019 Dimana dia hanya mendukung hingga 48 kHz saja Karena ini kita hanya sifatnya mencoba untuk Bukan untuk produksi, hanya untuk Articulation ID Kita akan membahas tentang itu Bagaimana Logic Pro memberikan fitur Articulation ID Seperti halnya mungkin yang pernah atau biasa kita temui di kontak Nah, sejarah sedikit ya Mundur sedikit dulu ketika belum ada Articulation ID Jika kita lihat di sini Suara untuk orkestra misalnya itu akan dibagi dalam beberapa macam sample Sehingga jika kita misalnya di sini mengambil extra string ensemble legato Nah, maka ketika kita memilih itu Kemudian kita memainkan dia akan muncul legatonya Kemudian ketika kita mau ganti yang Fisikato Kita memilih sample Fisikato Kemudian dia akan menjadi Fisikato Begitu juga jika kita mengambil Stakato Juga Trill Jika kita membutuhkan Trill Menggunakan sample yang berbeda Half Trill atau Full Trill Kita akan berbeda Nah, ini teknologi lama Kita sudah pakai itu dari Logic Pro 8 atau mungkin 7 Nah, sekarang ketika di Logic Pro X 10.4.2 Mulai 10.4.2 atau 4.4 sekitar itu ya 10.4 itu ada modul suara baru yaitu studio Dimana ada studio horns dan strings Nah, di sini misalnya kita mengambil string Memang menjadi agak sedikit lambat untuk loadingnya Karena sampelnya sudah langsung multi-sample di situ Kemudian kita bisa mengaktifkan Smart Control di bagian atas ini Ini di samping mixer Nah, kita akan mempunyai sebuah kontrol baru untuk suara Dimana di sini kita bisa memilih misalnya Sustain, articulation-nya Kemudian ketika kita memilih yang lain Ini saya coba ganti Ganti tipe suara yang lain Dimana ada beberapa seri suara di sini Dia sifatnya monoponik Sehingga ketika kita menekan bersamaan Polifonik Dia tidak bisa mengeluarkan suara secara utuh Masih kita tunggu loading suara Masih ada suara yang belum keluar di sini Ini terjadi karena saya menggunakan Fusion Drive Dimana data terdapat pada hard disk Kalau misalnya Anda menggunakan Full SSD itu akan lebih cepat Nah, kemudian ketika kita akan mengganti Artikulasi yang lain Kita tinggal memilih di sini Dan terdapat banyak sekali tipe artikulasi Misalnya seperti itu Atau ini Atau misalnya ini Juga untuk Trill Dan juga Tremolo Problematikanya Bagaimana kita bisa menggunakan itu Dalam satu track yang sama Misalnya kita merekam Pada satu track yang sama Kita atur tempo Kita atur tempo Misalnya begitu Nah, ini sebetulnya Bisa saja kita merekam dengan Dua cara Misalnya saya akan merekam lagi Yang sama Oke, disitu kita akan berubah ya Misalnya Nah, ini kita bisa saja Membuat rekaman ini menjadi berhenti di sini Kita harus potong sedikit Misalnya Kemudian kita ganti dulu Artikulasi-nya Kita ganti menjadi stakato Misalnya Misalnya seperti itu Atau misalnya di bagian belakang Ini saya ingin menggunakan Tremolo Oke Kita ganti dulu menjadi Tremolo Kemudian kita rekam lagi Misalnya begitu Nah, ini pun kita nanti bisa join-kan Kita pilih semua Kemudian kita tekan C Atau join Ini sudah menjadi satu Oke, itu cara pertama Cara kedua Jika kita sudah terlalu asik Mengarang semen Kemudian kita sudah merekam seperti ini Bagaimana kita merubah Ini menjadi stakato Nah, ini sangat mudah Kalau saya lebih menyukai Membuka halaman Atau fitur piano roll Kemudian kita juga buka di sebelah kart kanan ini Kita buka untuk midi event listnya Nah, ini kita lihat di sini mulai kapan dia akan menjadi stakato Nah, kita bisa select Ini sebetulnya Kenapa harus di select di piano roll Karena ini memudahkan saja Memudahkan kita memilih note mana daripada Kita memilihnya berdasarkan event list di sini Ini akan cukup rumit kita mencari note-notenya Harusnya Anda melihat dulu video saya tentang midi basic Sehingga Anda mengetahui apa itu event list Video tentang midi basic bisa Anda lihat di upload video saya yang sebelumnya Nah, ini kita select di sini Untuk memudahkan Karena secara visual akan lebih mudah kita melihat Nah, ketika sudah ter-select semacam ini Otomatis di sini dia sudah otomatis ter-select Nah, ini kita aktifkan dulu Di sini tampilan untuk articulation Jika Anda tidak memerlukan tampilan yang lain Kita bisa mematikan Mematikan tampilan yang lain Agar tidak terlalu banyak Informasi yang muncul di sini Dan Apa yang kita kerjakan bisa lebih fokus Nah, Anda lihat di sini Yang sudah ter-select biru ini Di sini Articulation-nya adalah sustain Nah, ini kita tinggal ganti dia menjadi staccato Nah, oke Secara otomatis Sekarang kita cek Ini juga yang lain Sehingga Kita jangan terlalu berpikir secara teknis Ketika sedang mengaransemen Rekam saja dulu semua permainan yang ingin kita mainkan Berikut dengan cara memainkan Artinya jika mulai pada birama ke-8 Stringnya akan staccato Ya, kita bermain staccato saja Tetapi Tidak perlu kita berpikir tentang teknis Mengganti articulation-nya Karena penggantian articulation ini Bisa kita lakukan nanti Ketika kita sudah selesai merekam Aransimen permainan kita Kemudian kita Masuk ke wilayah teknis Kita bisa mengganti Articulation ID-nya Kenapa hal ini penting untuk Saya bicarakan Karena berkaitan dengan Fungsi kerja otak Dimana fungsi teknis dan kreatif itu Membutuhkan sisi otak yang berbeda Sehingga Jangan sampai Ketika kita berpikir kreatif Menggunakan otak kanan Kita Ingin menuangkan ide-ide kita Terhenti pada birama ke-8 Karena kita berpikir teknis Bagaimana caranya Merekam staccato Lakukan dulu perekaman Secara utuh Sampai selesai Sampai titik dimana Anda merasa cukup Merekam Kemudian baru kita Menggunakan otak kiri kita Untuk berpikir teknis Mengganti Articulation Dari masing-masing Note yang sudah kita rekam Sekian video saya kali ini Cukup singkat Tidak seperti video yang Midi basic Karena itu memang Cukup rumit Sehingga membutuhkan Waktu sekitar 1 jam Saya harap Anda Bisa mendapatkan Sesuatu dari video saya Ketik komen Untuk pertanyaan Jangan lupa like Share Dan subscribe Channel saya Untuk mendapatkan Video-video Tutorial selanjutnya Sampai jumpa Selamat hari baik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa